Kita beralih ke kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pada Senin Siang, Pemirsa KPK menggeledah kantor KPU Pusat untuk mencari bukti tambahan dalam kasus suap ini. Namun saat ditanya perihal penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan, PLT Jubir KPK Alif Fikri belum bisa memastikan kapan penggeledahan akan dilakukan kembali. Sejumlah komisioner KPU masuk ke dalam gedung KPU sementara Komisi Pembelian Umum di Jalan Imam Bonjol-Menteng, Jakarta Pusat, Senin Siang. Selang beberapa lama, sejumlah penyidik KPK didampingi petugas kepolisian bersenjata lengkap masuk ke gedung KPU. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang sebelumnya sudah disegel oleh KPK. Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, KPU akan bertindak kooperatif untuk mengungkap kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kemudian saya bersama para anggota KPU tadi juga sudah menemui di tempat ruangannya, ruangan kerja Pak Wahyu. Kami juga sudah sampaikan prinsipnya KPU terbuka, kooperatif, siap bekerjasama bila mana diperlukan klarifikasi, informasi, tambahan dokumen. Juru bicara KPK Alif Fikri mengungkapkan, selain menggeledah ruang kerja Wahyu Setiawan, KPK juga menggeledah rumah dinas Wahyu Setiawan. Namun perihal penggeledahan kantor DPP-PDI perjuangan yang sempat batal, Ali tidak bisa memastikan kapan penggeledahan dilakukan. Mengenai tempat-tempat berikutnya yang akan digeledah oleh tim penyidik, tentu kami belum bisa menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, tempat-tempat mana yang akan dilakukan upaya paksa penggeledahan. Karena penggeledahan bukan bagian upaya paksa, selain kemudian kemarin di gedung DPP-PDIP yang tidak jadi, tentunya nanti kita tunggu perkembangan ya, tempat-tempat mana lagi yang kemungkinan akan dilakukan penggeledahan untuk mencari dokumen ataupun mencari hal-hal lain yang berhubungan dengan pembuktian rangkaian perbuatan dari para atas sangat. Sebelumnya sejumlah pihak menilai gagalnya KPK menggeledah kantor DPP-PDI perjuangan adalah bukti Undang-Undang KPK baru menghambat kinerja KPK. Dalam Undang-Undang KPK yang baru, penyidik KPK wajib meminta izin dari Dewan Pengawas saat akan melakukan penggeledahan dan penyadapan. Meliputan Transmedia